Paniknya Atta Halilintar rekam kondisi saat terjadinya gempa dari lantai 66. Gempa 5,6 skala Richter yang berpusat di barat daya Cianjur ikut menggoyang kawasan Jakarta dan sekitarnya hingga membuat para artis panik, termasuk Atta Halilintar. Bahkan saat kejadian, Atta Halilintar sedang berada di lantai 66 sebuah gedung tinggi. Tentu bisa dibayangkan kepanikan yang dirasakan Atta yang posisinya sangat sulit untuk lari dari bencana yang bisa saja meruntuhkan gedung. Kengerian ini pun dibagikan oleh Atta Halilintar lewat akun Instagram pribadinya pada Senin, 21 November 2022. Dalam video berdurasi singkat tersebut tampak suasana di ruang tamu tempat dirinya berada. Atta pun menyerot lampu gantung besar yang sampai bergoyang hebat lantaran gempa. Dari audio yang terdengar, suami Arel Hermansyah ini sepertinya dilanda kepanikan yang luar biasa. Lewat caption, Atta pun menjelaskan kondisinya saat itu. Eh gede pak, kenceng banget, kenceng banget, astur projim. Pada ngungsi, tuh. Ngungsi semua. Aduh, pada ngungsi. Ngungsi juga ya, tadi luar. Luar lari dari kamar. Bukan tepuk tangan nak, habis gempa. Habis gempa, jangan tepuk tangan ya. Mau apa? Gempa, gempa ya. Takut ya? Goyang-goyang ya? Goyang bangun panik ya? Buruk-buruk-buruk. Buruk-buruk. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.